Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatussalam ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahabihi Wuman tabi'ahum bi'iqsan Ila yamidin amabad Saudaraku, mari kita membaca Satu hadis Rasulullah Sallallahu alaihi salam Membiasakan membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi salam Sering kita mendengar Sebagian manusia Tadkala Mendengar kematian seseorang Kemudian dia mengatakan Oh si Fulan telah mati Telah meninggal Dan dia telah beristirahat Ini khususnya ucapan ini Ditujukan kepada orang-orang yang Sebelum meninggal dunia Dia mengalami sakit Yang berat Dia menghadapi masalah-masalah Yang sungguh pelik Sangat rumit dan sangat Menyusahkan dia dalam dunia Dia mengatakan setelah mati Maka sebagian manusia mengatakan Dia telah meninggal Dan beristirahat Mari kita membaca hadis Rasulullah Sallallahu alaihi salam Tadkala Rasulullah Sallam marah Mendengar ucapan Fulana Seorang itu telah meninggal Dan dia telah beristirahat Kita membaca Silisil Al-Hadis Wahiha Al-Mujarrabi Jilid yang keempat Kita lihat di halaman 286 Halaman 286 Hadis nomor 1710 Dimana Rasulullah Sallam bersabda Inna ma yastarihu Man gufira lau Sesungguhnya Hanyalah orang yang beristirahat itu adalah Orang yang diampuni oleh Allah S.W.T Sesungguhnya Orang yang diampuni Allah itu adalah Orang yang beristirahat itu Adalah orang yang diampuni oleh Allah S.W.T Inna ma yastarihu Man gufira lau Kita membaca dalam bentuk yang lain Kila ya Rasulullah Dikatakan Ya weh Rasulullah Matad fulana Wastarahat Fulana telah mati Dan dia telah beristirahat Fakat tiba Rasulullah S.W.T Maka Rasulullah S.W.T Marah Waqal Dan mengatakan Inna ma yastarihu Man gufira lau Sesungguhnya Orang yang beristirahat itu adalah Orang yang diampuni oleh Allah S.W.T Saudara ku Sesungguhnya Rasulullah S.W.T Marah ini Mengapa Rasulullah S.W.T Marah ini Karena Mendengar kematian Mendengar perkataan Fulana telah mati Dan dia telah Telah Beristirahat Kenapa demikian Karena Tidak setiap orang yang mati itu Dia beristirahat Terkadang Kematian Yang dialaminya Itu akan mengakibatkan Hal yang sangat Pedih Luar biasa Atas orang yang Mati Jika dia Orang yang mati itu Adalah orang-orang yang Dia melalaikan Perintah-perintah Allah S.W.T Tidak taat Perintah Allah Tidak taat pada Perintah Rasulullah S.W.T Karena Juga Kembalinya manusia Keadaan manusia Setelah mati itu Tidak mengetahui Kecuali Allah Sekalipun Dia itu orang soleh Tidak ada yang mengetahui Keadaannya Kecuali jika Diwabri wahyu Oleh Allah S.W.T Keadaan fulan begini Keadaan fulan begini Seperti Rasulullah S.W.T Yang menyebutkan Misalnya Abu Bakar di surga Umar di surga Maka Demikian juga Orang yang Meninggal dunia Maka Kita serahkan Urusannya Kepada Allah S.W.T Kita tidak bisa Memastikan Apakah dia Telah mendapatkan Surga Dia telah Beristirahat Dengan tenang Dan mendapatkan surga Kita tidak bisa Memastikannya Karena Rasulullah S.W.T Bersabda Bahwasanya Sesungguhnya Orang yang Beristirahat itu adalah Orang yang Diampuni Allah S.W.T Allah S.W.T